Pembinaan kemampuan fondasi yang holistik merujuk pada pendekatan pengembangan diri yang mencakup seluruh aspek kehidupan seseorang, baik fisik, mental, emosional, maupun spiritual. Tujuannya adalah untuk menciptakan individu yang seimbang, sehat, dan produktif. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam pembinaan kemampuan fondasi yang holistik. 1. Aspek Fisik Kesehatan dan kebugaran, memastikan tubuh tetap sehat dan bugar melalui olahraga teratur, pola makan yang seimbang, tidur yang cukup, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Perawatan diri, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta menghindari kebiasaan buruk seperti merokok atau konsumsi alkohol berlebihan. 2. Aspek Mental Pendidikan dan pengetahuan, mengembangkan wawasan dan keterampilan melalui pendidikan formal dan informal, membaca, serta mengikuti pelatihan atau workshop. Berpikir kritis dan kreatif, melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif untuk memecahkan masalah dan berinovasi. 3. Aspek Emosional Mengembangkan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi sendiri, serta empati terhadap emosi orang lain. 4. Management Stress Mempelajari teknik manajemen stres seperti meditasi, relaksasi, atau hobi yang menyenangkan. 4. Aspek Spiritual Ibadah dan pengabdian Memperkuat hubungan dengan Tuhan melalui ibadah rutin dan kegiatan keagamaan. 5. Refleksi dan meditasi Meluangkan waktu untuk refleksi diri, meditasi, dan mengembangkan rasa syukur. 5. Aspek Sosial Hubungan interpersonal Menjalin dan memelihara hubungan yang baik dengan keluarga, teman, dan komunitas. 6. Kontribusi sosial Berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan amal, serta memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. 7. Aspek Karir dan Profesional Pengembangan karir Menetapkan tujuan karir yang jelas dan mengembangkan rencana untuk mencapainya, termasuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan profesional. Etos Kerja Mengembangkan etos kerja yang kuat, seperti disiplin, tanggung jawab, dan integritas. 7. Aspek Keuangan Manajemen keuangan Mengelola keuangan pribadi dengan bijak, termasuk pengelolaan anggaran, tabungan, investasi, dan perencanaan keuangan jangka panjang. 8. Kemandirian finansial Mencapai kemandirian finansial melalui penghasilan yang stabil dan diversifikasi sumber pendapatan. 9. Belan aspek lingkungan Kesadaran lingkungan Menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan, termasuk mengurangi jejak karbon, mendaur ulang, dan menggunakan sumber daya alam secara bijak. 9. Partisipasi dalam pelestarian Berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan, seperti penanaman pohon, kampanye lingkungan, dan kegiatan lainnya yang mendukung keberlanjutan. 10. Langkah-langkah pembinaan holistik 1. Penilaian diri Memulai dengan menilai kekuatan dan kelemahan dalam setiap aspek kehidupan pan. 10. Tujuan yang jelas Menetapkan tujuan yang jelas dan realistis untuk setiap aspek. 11. Rencana tindakan Mengembangkan rencana tindakan yang mencakup langkah-langkah konkret untuk mencapai tujuan. 4. Pendidikan dan pelatihan Mencari pendidikan dan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. 5. Pemantauan dan evaluasi Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala untuk melihat kemajuan dan menyesuaikan rencana jika diperlukan. 6. Dukungan dan jaringan Mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan memiliki tujuan yang sama. Kesimpulan pendekatan holistik dalam pembinaan kemampuan fondasi berfokus pada pengembangan menyeluruh dari semua aspek kehidupan individu. Dengan menyeimbangkan kebutuhan fisik, mental, emosional, spiritual, sosial, profesional, finansial, dan lingkungan, seseorang dapat mencapai kesejahteraan yang optimal dan menjadi pribadi yang utuh dan seimbang.